10 tahun saya di ASEAN Dengan segala dinamika, pasang suruh Oleh karena itu, patut saya mengingatkan pada para pemimpin ASEAN sekarang Dunia berharap ASEAN bisa berperan di kawasannya Ingat 10 negara Sejak 2011, saya memperjuangkan Timor-Leste masuk ke dalam ASEAN Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi diterima bersama-sama saudaranya di kawasan ini menjadi bagian dari ASEAN Mengapa ASEAN penting? Misalkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan Tiongkok berhadapan dengan 4 negara ASEAN Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Tarus Salam Memang masalahnya rumit Ada Tiongkok di satu pihak Yang dekat dengan Rusia Berkaitan Laut Tiongkok Selatan Ada Filipina, Vietnam Yang dekat dengan Amerika Jepang dan Australia ASEAN justru Eh, cara menyelesaikan Sengketa Laut Tiongkok Selatan Jangan peranglah Kalau perang hancur kawasan ini Ekonominya Hancur semua susah ASEAN tanpa berpihak dalam urusan Mengingatkan kepada Tiongkok Kepada Amerika Semua selesaikan secara damai ASEAN akan di depan ASEAN akan mencegah Terjadinya peperangan di Laut Tiongkok Selatan Harus begitu Kalau ASEAN diam Kan ASEAN sejak tahun lalu menjadi ASEAN political and security community Disamping masyarakat ekonomi Masyarakat sosial budaya Aneh Dan tidak masuk di akal Kalau ASEAN tidak punya pendapat Kalau ASEAN pasif ASEAN berlangkut Tidak boleh Aktif Bukan aktif Memprovokasi Aktif mengingatkan Tolong solusinya begini A, B, C, D Secara damai Jangan perang Patuh hukum internasional Jangan tindakan provokatif Negosiasi, diplomasi Itu tugas ASEAN Kalau tidak saya Katanya ASEAN At the driving seat Katanya ASEAN Mengamut paham The centrality of ASEAN Dalam urusan kawasan Saya setuju Kalau Bapak 100% Saya setuju 200% Dengan pandangan Pak Sanana Mengingatkan Sahabat-sahabat saya Para pemimpin ASEAN Dunia sangat berharap Kawasan sangat berharap Teruslah berperat Agar Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan Ketegangan di Sumananjung Korea Ketegangan di Laut Tiongkok Timur Itu bisa Dikelola dengan baik Terima kasih